Di sini ada pertanyaan di mana kita diminta untuk melukis penampang yang melalui titik Ki sejajar DF sejajar PC. Pertama-tama kita cari dulu garis DF yang mana. Sejajar garis DF, DFnya itu yang ini. Namun kan dari titik F ke titik D merupakan diagonal ruang ya. Itu kita sudah dapat. Nah lalu berikutnya, bayangkan jika rusuk AD ini saya perpanjang. Saya perpanjang seperti itu sehingga panjangnya sama dengan AD ya. Jadi dua kalinya AD. Perpanjangannya sama kayak AD panjangnya. Sehingga di ujungnya sini, jika saya tarik garis dari ujung sini ke G gitu ya. Sambungkan dengan titik G. Jadi seperti ini. Kita bisa tahu bahwa dia akan sejajar dengan diagonal FD atau DF. Dia akan sejajar keduanya. Nah juga jika dari titik ini saya perpanjang ke bawah sepanjang G. Maka jika dari ujungnya saya tarik garis ke titik G ya. Titik G seperti ini. Itu akan tetap sejajar. Sehingga sama saja. Oke sekarang kita tinjau garis yang kedua. Harus sejajar juga garis PC. Garis PC itu yang ini gitu ya. Kita tarik garisnya dulu. Itu adalah garis PC. Kemudian jika dari titik P ini saya tarik garis lurus ke atas gitu ya. Saya tarik garis lurus ke atas. Panjangnya sejauh CQ. Sama kayak CQ. Seperti ini. Dan saya tarik garis dari ujungnya ke titik G. Jadi seperti ini. Gitu ya. Maka garis ini akan sama saja dengan garis PC. Karena keduanya itu sejajar. Jadi sekarang kita bisa tarik. Sekarang kita bisa cari penampang kita. Dari titik G ini kita sambungkan. Kesini. Lalu berikutnya kesini. Lalu kita sambungkan keduanya. Jadi seperti ini. Jadi penampang kita yang saya arsir berikut ini. Sehingga itu mengakhiri penjelasan untuk soal ini. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya.